This video is presented by www.skyars.com Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Skyars Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial kepada Anda bagaimana cara memberning sistem operasi agar bootable Nah, ketika kita memberning sistem operasi, kita harus menjadikannya bootable Kalau tidak, ketika kita memasukkan DVD, CD, flash disk ke dalam komputer maupun laptop kita ketika startup, kita tidak akan bisa menginstall sistem operasi Oke, bagaimana caranya? Di sini saya menggunakan alat bantu yang bernama Nero Nero sendiri ketika Anda menginstall, di situ akan otomatis terdapat yang namanya Nero Express ataupun Nero Burning Room Nah, Nero Burning Room ini yang biasanya saya gunakan untuk memberning sistem operasi Sedangkan Nero Express biasanya saya gunakan untuk burning data Oke, selangsung saja kepada intinya Di sini saya telah memasukkan DVD sebesar kurang lebih 3, atau 4,38 GB Di sini masih free space, artinya DVD ini masih kosong dan belum saya gunakan DVD ini akan saya burning dengan sistem operasi Windows 64 bit Agar nanti saya bisa menginstall di komputer maupun laptop Oke, bagaimana caranya? Kalau kita memberning sistem operasi, lebih baik kita langsung menggunakan Nero Burning Room Anda klik atau Anda buka Nero Burning Room ini Setelah itu akan muncul sebuah pop-up yang bernama New Compilation Karena kita tidak akan menggunakan ini Kita langsung saja cancel Nah, di sini Anda lihat Ada menu yang bernama Recorder Nah, Recorder ini nanti kita bisa membakar image Image itu adalah sebuah file biasanya berbentuk ISO dan lain sebagainya Karena biasanya kalau kita mendownload sistem operasi Bentuknya akan sering berekstensi .ISO Oke, langkah kedua adalah kita klik Burn Image Nah, Anda cari lokasi sistem operasi yang akan Anda burning ke DVD tadi Dalam kasus ini saya akan mem-burning Windows 10 64 bit Oke, lokasinya ada di Data D Master Windows saya Oke, setelah itu saya pilih Windows 10 Saya open Nah, setelah saya open Di sini ada pilihan Determine Maximum Speed Jika ini Anda centang maka speed maksimal akan diterapkan Namun tidak akan saya terapkan agar berjalan seperti normal Verify Written Data Tidak perlu ini malah memperlama nanti Jika gagal ya kita membuat DVD yang baru biasanya DVD-nya yang korup Bukan karena burning-nya Oke, kalau begitu kita langsung saja Saya klik Burn Otomatis Burning ini kita tunggu Burning-nya Nah, proses burning ini akan berjalan sedikit lama Tapi Anda tidak perlu khawatir karena Bobot sistem operasinya tadi Kurang lebih 4GB Jadi ini memakan waktu Ini akan saya tunggu bersama Anda terlebih dahulu Namun untuk mempersingkat video Ini akan saya skip kira-kira sampai 90%an Ingat tadi Langkahnya adalah Recorder Burn Image Setelah itu klik Burn Tidak perlu memilih yang lainnya Nah, pemirsa proses burning-nya sudah berjalan sampai 93-94% Kita tunggu sampai 100% Biasanya nanti setelah DVD kita terburning sistem operasi yang bootable Akan muncul icon di drive Di mana CD itu atau DVD itu diletakkan Nanti kita coba cek saja Saya belum tahu untuk Windows 10 apakah di icon atau tidak Namun biasanya untuk Linux Untuk Windows biasanya ada icon-nya Kalau Mikrotik saya belum pernah mencoba Akan saya ulangi tadi langkahnya Anda klik menu Recorder Setelah Recorder tadi Burn Image Anda pilih lokasinya Nah, ini Burn process complete successfully Add time Nah, sudah sukses DVD-nya juga sudah keluar Nah, kita telah berhasil burning DVD kita Berarti ini nanti DVD-nya otomatis akan bootable Setelah itu saya klik OK Akan saya coba cek DVD saya Saya minimize saja DVD-nya saya masukkan kembali Ini saya coba ingin ngecek Apakah nanti muncul icon atau tidak Biasanya kalau setelah terisi akan muncul icon Nah, ini dia Nah, ketika DVD kita sudah ada sistem operasi yang bootable Anda lihat ini Ada icon Icon-nya bukan lagi DVD Namun adalah icon Kotak ada tanda seperti tanda download Seperti ini Ini berarti sudah ada isinya Nah, ini dia Hasilnya tadi kita burning seperti ini Ketika DVD ini Anda masukkan Dan komputer Anda restart Maka Anda akan Ketika BIOS-nya Anda set First boot-nya melalui CD-ROOM Maka Anda otomatis Akan dibawa ke Penginstalan sistem operasi Nah, itulah tadi Bagaimana cara kita Burning Sistem operasi Menggunakan Nero Terima kasih Semoga tutorial ini bermanfaat Buat Anda Jangan lupa subscribe channel kami SkyArtsCorp Dan sampai Bertemu di tutorial selanjutnya Sampai jumpa